Kita lihat wajah-wajah ini pura-pura itu ditolong tuh, pura-pura ditarik tuh, Masya Allah tuh disana, tuh akhirnya tuh dikasih itu, dikasih apa surban tuh yang pakai itu, nanti dipalak tuh, ini pura-pura baik nih, awas Jangan pak, nanti di malam, kena berapa itu, kok mau, tuh sahabat, tuh mulai mencari korban tuh, mencari mangsa, nih wajah-wajahnya, 1, 2, 3, 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya di vlognya Sahabat Salam Dan di kesempatan pagi Menjilang siang saya berada di Jabal Rahmat di Padang Arafah Dan sekaligus akan menjawab banyaknya Pertanyaan-pertanyaan dari sahabat dan sahabat Semuanya terkait dengan kejadian-kejadian Ketika Para Jemaah dipalak oleh Sepuluh Para orang-orang yang berfoto-foto di atas Makanya tonton terus video ini Sampai selesai agar sahabat dan sahabat tim Atau informasi-informasi terbaru Seputar kota Sochi Mekatul Siapa ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Siapa ya Saya Rina dari Medan Saya dari Medan Oh iya Kira ini orang sini Tinggal di sini Bukan Saya juga Masya Allah Marhaban Marhaban Masya Allah Ayo kita naik Mau naik Masya Allah Udah berapa hari disini Udah seminggu Udah seminggu Rencana kapan pulang ke Indonesia Hah? Iya di Youtube Pulang ke Indonesia Insya Allah Kita tanggal 10 Tanggal 10 Mabruk ya Semoga Diterima amal ibadah umrah kita Ayo kita naik duluan ya Nah sahabat kita akan menjawab Banyaknya pertanyaan dari sahabat dan sahabati Mengenai Apa ya Para Orang-orang yang Sangat tidak manusiawi itu Yang kemarin sempat Viral di Facebook Apa Di Youtube nya Sahabat Salam Dan juga di Facebook nya Sahabat Salam Disana orang-orang yang memaksa Untuk foto-foto itu ya Disana dan Jemaah-jemaah Indonesia Banyak yang menjadi korban Jemaah-jemaah Indonesia Yang menjadi incaran Sehingga Video itu sempat viral Dari Asia ya Dan sekarang katanya Sudah Tidak ada lagi Makanya kita akan Coba cek Bener tidaknya Dari informasi tersebut Makanya Kita akan cek dulu Kita mau naik sahabat Karena cuacanya cukup lumayan panas Ini Tangga yang sangat Membahayakan menurut sahabat Salam Karena kenapa tangga ini Tapi kayaknya itu masih banyak Itu yang Berkeliaran disana itu Kayaknya masih banyak banget itu Coba kita Naik bersama-sama sahabat Kita Sahabat saksikan Wajah-wajah Orang-orang yang Kurang ajar itu Kepada seluruh Jemaah Indonesia Karena mereka Memaksa kepada seluruh Para Jemaah itu Tuh Mereka Seolah-olah Dengan baiknya Membantu Dan setelah dibantu Tuh yang sepuh-sepuh itu sahabat Tuh Tuh Nih 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 Tuh yang sepuh tuh Yang pura-pura Dibantu Ditarik Ditolong Tuh yang ini nih Itu sahabat tuh Dibantu Sudah sepuh banget Akhirnya apa yang terjadi Coba lihat Coba perhatikan tuh Setelah dibantu Setelah dibantu tuh Setelah dibantu tuh Diberikan Di Di apa Dipasangin sorban tuh Tuh setelah dibantu Dipasangin sekembang Ini yang kurang ajar Itu dipaksa itu Pura-pura Pertama ditolong Kita naik Biar sahabat dan sahabat Ditahu Naik dari sini Sahabat Itu banyak banget tuh Ya Allah Ternyata tambah banyak loh Sahabat Kemarin disini Tidak ada nih Kemarin tidak ada Malah Disini yang numpuk Kemarin sekarang tuh Semua dari setiap jalur Itu ada semua tuh Lo ilahi illallah Ini semakin Kita naik Semakin gak keharuan ini Kita naik Bismillah Nih nih Orang-orang nih Ini muka-mukanya nih Sahabat Hati-hati Kalau ketemu dengan Orang-orang yang bawa kamera itu Nih Coba-coba perhatikan tuh sahabat Perhatikan Ini wajah-wajah yang Manusia Mirsia Nih mereka Terus terang Sengaja Mengambil posisi Tuh kalau perempuan nih Malah gak ditolong tuh 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 Dia cari Cari korbannya nih Kalau perempuan malah bisa ditolong tuh Gak ada Rasa toleransinya Hanya sekedar Memanfaatkan bagian laki-laki saja Tuh Dia 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 sedang Mencari tuh Mencari mangsa Mencari korbannya Yuk kita cek Ini apaan Ini ya Allah Banyak foto disini Sahabat Berserakan dimana-mana Sayang banget Pokoknya hati-hati Bagi kalian semua Saya Saya Sarankan kepada semua Untuk tidak melewati Yang tidak ada Tangganya Nih Ini mereka sudah siap nih Sudah siap mencari mangsa Kalau perempuan malah dibiarkan saja nih Gak pernah dibantu sama sekali Yang Yang Bawa surban Bawa Bawa apa Bawa Kamera Tuh nih Sudah mulai ini aksinya Sudah mulai ini Tuh Masya Allah Tabarokallah Nih Suasana Di Jabal Rahmah Dan bener-bener mereka Memanfaatkan kesempatan Seperti ini Ini Coba bayangkan Ini gak ada Satupun yang ditolong Yang mau tolong tuh Masya Allah Tabarokallah Ketika ada perempuan naik Ini Satupun tidak ada Yang mau nolong Akhirnya Melihat Ketika Laki-laki Minta tolong Masya Allah Kepadatan-kepadatannya Makanya Untuk jamaah Indonesia Harus betul-betul Ekstra hati-hati Tuh Ini adalah Temen-temennya Masya Allah Padat juga ya Disini Ramai juga ya Hanya orang-orang Indonesia Kalau negara-negara lain Dia gak berani Sahabat Karena memang orang Indonesia Itu dikenal dengan Kepolosannya Makanya mereka itu Bener-bener memanfaatkan Ketika ada orang Naik Orang-orang Indonesia Bener-bener dimanfaatkan Disini Oleh Oleh apa Oleh Orang-orang itu Tuh 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 Dia belum tahu Kita naik Masya Allah Ketika 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 Nenek ini wajah-wajahnya sahabat perlu diperhatikan wajah-wajah Orang-orang yang sangat kita jengkelkan ya Tuh kesana tuh sahabat nih penuh nih Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Nih Masya Allah Lala Nih Masya Allah Masya Allah Ini wajah-wajahnya sahabat perlu diperhatikan nih Tuh Mereka sekarang Sedang mencari mangsa itu Karena kebanyakan mereka sudah Dikasih tau ya oleh motowiftnya Makanya mereka banyak yang tidak mau Makanya dia harus memaksa Nah Tuh ketemu Mampus kau Mampus kau Dia sudah jadi malah gak mau tuh Syukur Nah Dia mau malak Orang Turki itu Sekaya orang Iran sahabat Kita cek kesini sahabat Tuh Nah ini wajah-wajahnya sahabat Nah ini wajah-wajahnya sahabat Sahabat harus hafal dan Jangan sampai Jemaah-jemaah Indonesia jadi korban lagi nih Wajah-wajahnya nih yang berkeliaran Mencari mangsa jemaah-jemaah Indonesia ini sahabat Kalau dari negara-negara lain tidak berani Bahkan barusan ini di Kembalikan tuh Ketemu sama orang Iran kayaknya nih Karena mungkin harganya terlalu mahal Makanya Tidak mau Tuh Makanya karena sudah terlanjur Walaupun harga mora Diambil Dia mau Sampai adu mulut nih Dia sampai adu mulut nih Karena mungkin harganya terlalu mahal nih Nih hati-hati tuh wajah-wajahnya ini sahabat Tuh Itu tuh 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 sahabat Tuh Tuh mulai mencari korban tuh Mencari mangsa Nih wajah-wajahnya Satu Dua Tiga Empat Lima Tuh yang dibawah itu lagi keliling-keliling sahabat Perlu Harus ekstra hati-hati Terhadap Para jemaah-jemaah yang Saat ini terjadi seperti ini Mereka Pura-pura Menolong Pura-pura So apa ya So ikhtas Membantu Padahal Ketika Setelah ditolong Itu langsung di Apa Dikalungin Dipasangin curban Dan akhirnya dipalat Barusan itu tekenya Karena Terlalu mahal Pas ketemu Mungkin sama orang yang Orang-orang negara-negara lain Akhirnya Mereka tahu mulut Karena Terus terang Menurut informasi Dari kemarin Informasinya bahwa Sudah Sudah apa Sudah Sudah Habis disini Dan ternyata Disini tambah banyak lagi ya Dan bahkan ke ujung Ke jelur-jelur utama Sekarang itu Udah Apa Udah ada orang-orangnya Tuh disana Sahabat Tuh disana tuh Lihat Disini penuh loh sahabat Bener-bener harus Ekterhat Banyak pertanyaan dari sahabat Kenapa Kok gak dilaporin ke pemerintah Kita juga tidak tahu Karena Terus terang Walaupun Dilaporkan ke pemerintah Karena ini adalah Orang-orang Karena disini juga Jarang sekali Ada kepolisian Walaupun ada Disana tuh Ada kepolisian-polisian Mereka tidak akan Menyalahkan Kalau memang Tidak ada bukti Yang nyata gitu Misalnya Dan Intinya adalah Kita sendiri Yang harus ekstra Hati-hati Terhadap Penindasan-penindasan Dari orang-orang Yang foto-foto Ini anak-anak muda Ini nih Mas Mas Kena berapa itu Kok mau Jangan mau Iya Berapa bayarnya 20 Aduh 20 Udah Udah gak apa-apa Iyalah Harus ekstra Hati-hati itu Ya Allah Kasihan itu Anak muda itu Katanya dipaksa-paksa Nih Itu mulai Berkeliaran lagi Kita mau turun Sahabat Doaku Untuk sahabat Dan sahabati Semuanya Semoga Sahabat semua Diberikan kesehatan oleh Allah Diberikan panjang umur Sakit Semoga Allah Angkat penyakitnya Yang punya hutang Semoga Allah Linas hutangnya Dan semoga Bisa segera sampai kebaik Allah Bisa menunaikan Ibadah umrah Dan ibadah Haji Amin Dan kami turun Kenapa Angkat penyakit Semoga Di mermani Ayah Dop import Saib Semoga Whoa ketemu lagi sama penyakit yang kemarin ini pura-pura baik jangan Pak nanti dibayar dipalak itu Pak jangan mau Pak nanti bayar tuh mahal kita turun kita turun dulu setidaknya harus menjadi pembelajaran untuk seluruh para jemaah yang mau naik ke Jabal Rahmah terkait dengan eh orang-orang yang eh minta foto-foto itu harus betul-betul ekstra hati-hati dimanapun sahabat berada karena sama sekarang itu semakin banyak sahabat harus bener-bener menghapal muka-mukanya tuh disana tuh orang-orangnya sahabat lihat dari bawah ini orang-orangnya tuh banyak banget di atas tuh sampai ujung sana itu terima kasih untuk sahabat-sahabatku semuanya yang sudah menyimak video ini sampai selesai berdoa aku untuk kalian semua semoga kalian semua berhubungan kesehatan oleh Allah diberikan panjang umur yang sakit semuanya 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 dan semoga bisa segera dan bisa sampai ke depan bisa selesai berhubungan kaji semoga sehat selalu amin amin ya Allah semoga sahabat, guru, kalau cuman dari mana? dari... apa yang mau disampaikan untuk para penyiasa nih? ini terkait dengan barangnya kejadian-kejadian jamaah yang dikenakan biaya yang mahal nih oleh orang-orang yang tak jelas disana apa pesannya apa nih? pentingnya untuk para jamaah pentingnya hati-hati untuk memasuki padang-padang karena disini sekarang tidak terlalu baik-baik saja tidak begitu aman ya? tidak begitu aman jadi harus diwati-wati agar jamaah itu lebih hati-hati untuk hidupannya apalagi laki-laki yang sering dipolak dengan biaya mahal cuma dikasih apa nama surban surban sudah dikenak, sudah dipotok barusan itu banyak yang menjadi korban itu jamaah-jamaah Indonesia kalau sudah seperti itu mau tidak mau kita harus membayar iya bener seteng sekali dengan bayar ratusan ribu itu kayaknya tidak masuk akal dengan fotonya kecil itu terima kasih Ustadz ya sama-sama oke terima kasih sukses amin 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 terima kasih untuk semuanya dan saya akhiri dulu dan saya akhiri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh